Selamat datang di channel Gusti OKMD, channel inspirasi tentang bunga dan tanaman hias. Pada video kali ini, saya akan berbagi tutorial tentang cara membuat pupuk cair dari cangkang telur. Namun, sebelum melanjutkan video ini, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya, agar tidak ketinggalan update menarik dari channel Gusti OKMD. Bunga 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 Bungaan dengan sangat cepat, namun tentu memiliki dampak yang tidak baik jika tidak sesuai takaran dan anjuran cara penggunaannya. Pupuk cair cangkang telur ini merupakan pupuk organik yang bersifat slow release, sehingga penyerapan nutrisinya sedikit lambat dibandingkan pupuk kimia. Namun sangat baik untuk penggunaan jangka panjang, bunga yang dihasilkan pun akan lebih indah dan tahan lama. Cangkang telur yang biasanya hanya dibuang usai memasak, ternyata bisa dimanfaatkan menjadi pupuk tanaman, baik itu dalam bentuk cair maupun kering. Cara membuat pupuk cair dari cangkang telur pun sangat mudah, bahkan Anda bisa melakukannya sendiri. Pada kulit atau cangkang telur baik itu ayam maupun bebek, terkandung kalsium karbonat yang diketahui bermanfaat bagi tanaman. Cara pembuatannya pun sangat mudah, pertama siapkan 10 butir cangkang telur dan 1 sendok gula pasir, kemudian tumbuk hingga berbentuk kecil. Selanjutnya, haluskan cangkang telur tersebut menggunakan blender. selamat tinggal. Terima kasih. setelah itu siapkan 2 liter air dan rebus hingga mendidih setelah air tersebut mendidih, tuangkan bubuk cangkang telur tersebut ke dalam air rebus dan campurkan gula pasir yang telah kita siapkan pemberian gula pasir ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan bakteri baik yang terkandung di dalam cangkang telur agar bakteri baik tetap bekerja secara maksimal untuk cara penggunaannya adalah siapkan 5 liter air bersih kemudian campurkan 200 ml pupuk cair cangkang telur yang telah disaring baik dalam keadaan masih panas maupun dingin kemudian siramkan secukupnya pada bougainville kesayangan Anda pada waktu sore hari kandungan kalsium karbonat pada kulit telur sangat baik bagi tanaman dijelaskan dalam makalah di Annals of Botany, bila tanaman kurang mendapat asupan kalsium maka bisa mengalami beberapa masalah pada pertumbuhannya pada tanaman semangka, lada dan tomat misalnya, dapat menimbulkan bunga busuk untuk jenis sayuran daun, maka pertumbuhan daun akan lambat atau menjadi coklat keunggulan lain jika memakai pupuk cair cangkang telur, menurut situs Trihuger, efek samping negatifnya untuk tanaman maupun untuk Anda tidak ada ini berbeda jika memakai pupuk sintetis yang dibuat dari bahan kimia Anda bisa saja mengalami keracunan atau alergi kulit jika memakai pupuk kimia dengan takaran yang terlalu banyak pada tanaman pun, pertumbuhannya dapat terganggu apabila penggunaan pupuk sintetis tidak dilakukan dengan bijaksana pada hasil panen buah dan sayur dengan memakai pupuk organik seperti pupuk cangkang telur dapat dengan aman dikonsumsi tanpa merasa khawatir pada residu dari bahan kimia yang menempel di permukaan tanaman atau yang diserap selama masa pertumbuhannya ada 5 sebab bougainville itu daunnya saja yang banyak tetapi bunganya tidak ada mengapa demikian? berikut adalah 5 penyebab bougainville malas berbunga penyebab pertama, meletakkan tanaman bougainville di tempat yang teduh kalau bougainville diletakkan di tempat yang teduh, sudah dipastikan daunnya saja yang lebat bunganya hanya beberapa saja dipucuk, lainnya hanya daun saja yang rimbun hindari menyimpan bougainville di ari yang teduh mengapa demikian? bougainville merupakan tanaman hias yang sangat menyukai sinar matahari untuk membuat bougainville cepat berbunga lebat, tanaman ini membutuhkan 80% sinar matahari maka dari itu, simpanlah bunga bougainville Anda pada tempat-tempat terbuka yang dapat terkena paparan sinar matahari secara langsung bunga kertas atau bougainville adalah tanaman yang sangat tangguh terhadap panasnya paparan sinar matahari semakin panas sinar matahari yang terpapar, maka bunga pada tanaman ini justru semakin banyak di musim panas, walaupun hanya disiram 2 kali seminggu, tanaman ini tetap kuat dan cantik bougainville biasanya akan rajin berbunga pada musim kemarau, pada tahap ini dinamakan dengan fase kering dan pada musim hujan, bougainville akan malas untuk berbunga bunga ini lebih suka untuk menyuburkan daun dan ranting pada musim hujan penyebab yang kedua, tanah atau media yang sudah mati tanah adalah media yang penting untuk tumbuh kalau unsur hara di dalam tanah tersebut sudah terserap dan habis maka tanaman akan kekurangan nutrisi, sehingga tidak bisa melakukan proses pembungaan pertumbuhan tanaman juga tidak bisa maksimal jika tanahnya mati tentunya harus diganti dengan media yang baru kita bisa jadwalkan setahun sekali untuk ganti media jika media tidak diganti, maka kandungan unsur kalium, fosfat tidak ada lagi di dalamnya efek yang timbul jika media tidak diganti maka bunga akan muncul tetapi tidak sesuai dengan harapan kita namun, jika anda malas untuk mengganti media ada cara khusus untuk menghidupkan kembali unsur hara media tanam bougainville anda gunakan pupuk yang mengandung zat hara zat hara adalah perkumpulan mineral yang terdapat di dalam tanah dan dibutuhkan oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis untuk mendukung pertumbuhan tanaman pada media yang sudah mati kamu bisa menambahkan pupuk kompos dengan cara menaburkannya di atas media penyebab ketiga adalah kesalahan proses pemangkasan atau pruning secara teknis, bougainville dapat dipangkas kapan saja dalam setahun tetapi waktu terbaik untuk melakukannya demi menjaga keutuhan tanaman adalah di awal musim sebelum tanaman mulai menghasilkan kuncup bunga baru jika anda menunggu sampai kuncup terbentuk pertumbuhan baru tanaman akan terhambat dan produksi bunga akan berkurang sebaliknya, jika anda memangkas terlalu dini saat musim dingin salju dapat membunuh tunas baru yang muncul setelah pemangkasan kalau kita baru saja pruning bougainville maka tanaman tersebut akan muncul daun-daun muda yang lebat tetapi bunganya tidak ada dan memang kalau kita mau memprogramkan pruning maka jangan berharap dulu bunga itu cepat muncul, karena prosesnya demikian biar dulu tunas-tunas tersebut bermunculan sehingga nanti lama-kelamaan ranting dan dahannya rimbun barulah kita melakukan program pembungaan kalau proses tersebut dilalui dengan benar maka kita akan mendapatkan bunga yang lebat di tanaman bougainville ini penyebab keempat adalah salah dalam memilih pupuk penyebab nomor empat inilah yang paling penting yaitu salah dalam memilih pupuk baja ketika pupuk yang kita taburkan atau kita siramkan itu salah kandungannya maka tanaman bougainville ini yang keluar adalah daun yang rimbun untuk itu, Anda disarankan untuk menggunakan pupuk NPK pupuk NPK merupakan pupuk yang memiliki kandungan yang lengkap yang dibutuhkan oleh bougainville kalian bisa memberikan pupuk yang mengandung posfat sehingga kandungan posfat itulah yang berfungsi untuk menghantarkan putik bunga jika Anda menggunakan pupuk urea itu hanya untuk menyuburkan daun dan tunas-tunas baru saja begitu juga dengan pupuk KCL misalnya, Anda ingin memupuk bougainville dengan NPK mutiara maka caranya adalah sebagai berikut untuk bougainville yang tumbuh di tanah langsung dan miskin unsur hara ambil 10-20 gram NPK dan benamkan di sekeliling tanaman buat lubang secara melingkar sejauh tajuk tanaman lalu taburkan pupuk dan tutup kembali Anda bisa ulangi setiap 6 bulan sekali jika bougainville Anda tumbuh dalam pot berikan 1 sendok TNPK di sekeliling tanaman dengan cara membenamkannya ingat, jangan terlalu dekat dengan pangkal bougainville pemupukan dapat diulangi setiap 3 bulan sekali Anda juga dapat melarutkan pupuk NPK mutiara ini dengan cara sebagai berikut larutkan 1 sendok TNPK ke dalam 1 liter air siram ke tanaman bougainville gunakan takaran itu untuk satu tanaman dalam pot pada waktu sore hari pastikan Anda memupuk bougainville bukan pada waktu musim hujan atau cuaca sedang mendung sebab, jika hujan, pupuk yang Anda aplikasi sia-sia karena bisa saja tercuci atau hilang oleh hujan penyebab yang kelima adalah salah dalam teknik pemupukan penyebab kelima ini juga kita harus lebih memahami yaitu mengenai teknik pemupukan pupuknya tepat tetapi salah dalam teknik pemupukan misalnya, pemupukan pada musim hujan saat musim hujan, sudah pasti tidak bisa berbunga karena kalau kita melakukan pengkocoran pada musim penghujan dikhawatirkan setelah pemupukan tersebut akan turun hujan sehingga pupuk hanyut dan tidak terserap maksimal ke tanaman meskipun tanaman kembang kertas ini terbilang mudah tumbuh dan berbunga tetapi ada kalanya ia malas berbunga dan enggan muncul tunas-tunas baru apalagi bougainville yang ditanam dalam pot ini berpotensi tidak mau berbunga dan layu oleh sebab itu, jika Anda suka menanam bunga kertas nan cantik ini terutama di pot, sebaiknya Anda juga mengerti cara membungakan bougainville agar lebat bunganya, warna bunganya cerah dan tentu saja selalu berbunga tanpa henti-henti cukup banyak jenis dari bougainville dengan aneka warna ada warna merah, putih, orange, dan lain-lain yang jelas, apapun jenis dari tanaman hias kembang kertas tetap indah terutama karena warna kolopak bunganya yang begitu cerah dan cara perawatannya pun sama yang lebih menakjubkan lagi bunganya luar biasa banyak bukan hanya satu atau dua bunga hampir seluruh ranting bougainville tumbuh bunganya dan tampak rimbun seperti menyelimuti daun-daunnya tanaman hias bougainville ketika tumbuh secara alami atau tumbuh di alam bebas sepertinya cukup subur dan berbunga tanpa henti karena itu pula, membuat banyak pecinta tanaman hias bunga kertas menarik dan mencoba menanam dalam pot untuk menghiasi perkarangan rumah, hotel, kantor, dan lainnya bahkan teman-teman yang hobi dalam hal okulasi mereka mampu memperbanyak jenis warna bunga dalam satu pohon bougainville pohonnya pendek alias bonsai dengan warna-warni bunganya menambah daya tarik atau keindahan yang terpancar dari bougainville semakin rajin dirawat seperti penyiraman, pemupukan, dan pemangkasan maka bunga bougainville akan semakin rajin juga berbunga bukan hanya rajin berbunga tapi juga bentuk dari pohon bougainville semakin rimbun dan indah demikian trik yang dapat saya rangkum semoga bermanfaat bagi Anda jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati